Halo teman-teman, selamat datang kembali di Baca Film Bagaimana? Kabar kali ini sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian untuk menemani waktu santai teman-teman kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang asal mula lahirnya Sun Wukong ke dunia dan penyebab mengapa dia dipenjara oleh sang Buddha selama 500 tahun di bawah gunung lima jari Sun Wukong diperankan oleh aktor utama Donnie Yen dengan judul film The Monkey King dan inilah dia teman-teman alur cerita filmnya ribuan tahun yang lalu terjadi sebuah perang besar di atas kayangan pasukan iblis yang dipimpin oleh iblis kerbau menyerbu istana langit dan berniat untuk menguasainya para dewa bertempur habis-habisan untuk mempertahankan istana sementara iblis kerbau terlibat pertarungan langsung dengan sang kaisar langit di dalam pertarungan itu kaisar langit merubah dirinya menjadi seekor naga dan kemudian berhasil melumpuhkan iblis kerbau ketika kaisar langit hendak menghabisi nyawa sang iblis tiba-tiba saja Dewi Kipas yang merupakan adik perempuan sang kaisar memohon kepada kakaknya untuk mengampuni nyawa kekasih hatinya itu melihat adik perempuannya menangis dan berlinangkan air mata kaisar langit kemudian memutuskan untuk mengampuni nyawa sang iblis namun sebagai hukumannya iblis kerbau diperintahkan untuk tinggal di gunung berapi dan tidak boleh sekali-kali meninggalkannya jikalau berani mengganggu kayangan lagi maka seluruh kaum iblis akan dimusnahkan kehancuran mahadasyat yang menimpa istana langit menimbulkan rasa sedih yang teramat besar di hati Nuwa sang Dewi Penciptaan Alam Semesta dia kemudian mengorbankan diri dan merubah dirinya menjadi ribuan kristal untuk memperbaiki istana langit dia juga membangun sebuah gerbang kristal di sebelah selatan kayangan supaya ke depannya iblis tidak dapat menerobos lagi di antara ribuan kristal itu terdapat sebuah kristal yang tidak terpakai kristal tersebut kemudian jatuh ke bumi dan lalu menjelma menjadi sebuah kehidupan sosok tersebutlah yang kemudian kita kenal sebagai Sun Wukong terjebak dalam kristal semasa kecilnya Wukong berteman dengan seekor rubah putih yang selalu setia menemaninya waktu terus berlalu dan kini Wukong pun tumbuh menjadi kera dewasa kekuatan kelihatan